Hai semuanya jumpa lagi bersama Jainal kali ini saya akan share tutorial cara membentuk roti Spider-Man tonton sampai habis ya teman-teman Oke langsung saja di sini saya mempunyai dua buah adonan yang berwarna merah dan satu buah adonan yang dasar ya tanpa diberi pewarna Oke di sini saya roll dulu ya teman-teman semua nah ini saya pakai tepung ya buat akalin soalnya adonannya lembek ya teman-teman nah makanya pakai tepung biar mudah dalam membentuk ya ini saya roll dulu Nah setelah saya roll saya balik lalu saya isi dengan selai blueberry ya teman-teman semua sesuai selera ya teman-teman mau isi coklat juga bisa keju juga bisa Nah di sini saya menggunakan selai blueberry ya teman-teman semua Nah setelah itu saya melipatnya ya saya melipatnya lalu saya menjepit-jepitnya ya Nah kayak gini ya teman-teman semua di sini ya teman-teman semua oke lanjut untuk adonan dasarnya yang tanpa warna ya ini adonan dasar tanpa kita dikasih pewarna makanan nah ini saya akan membuat ke laba-labanya ya Nah ini kita ambil sedikit adonan kita roll lalu kita membentuk ya teman-teman semua Oke setelah itu kita akan memberikan kaki dan tangannya ya ini kita roll panjang ya teman-teman nggak boleh terlalu tebal ya teman-teman teman-teman semua intinya standar aja ya nggak terlalu tebal dan berlalu tipis Nah lalu kita memotong dengan scraper ya Nah setelah itu saya susunnya teman-teman semua ini saya susun mulai dari kaki dulu ya teman-teman jadi ada empat empat kaki dan empat tangan ya teman-teman semua nah ini kita bentuk dulu ya kaki bagian kirinya ya Nah setelah itu bagian kanannya ya teman-teman semua thank you lanjut bagian tangannya teman-teman semua nah ini bagian tangannya sama ya seperti bagian kaki ya bentuknya sama ya cuman ke bagian kaki kan ke bawah sedangkan bagian tangan ke atas ya arahnya ya nah kayak gini ya teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita merapikan ya teman-teman semua kita rapikan lagi oke di tahap ini saya skip ya saya pindahkan ke loyang ya nah ini saya pindahkan ke loyang terus saya rapikan lagi ya adonan yang berwarna merahnya ya ini harus agak ditekan ke dalam ya jadi enggak boleh terlalu bulat ke samping ya karena kepala spiderman kan enggak terlalu bulat ke sampingnya tapi agak lonjongnya modelnya ya Nah seperti ini ya teman-teman semua nah lalu saya merapikan eh bagian laba-labanya ya nah ini jadi ada siku nya ya teman-teman dari tangan dan kaki itu ada siku di ujungnya ya Nah kayak gini ya di jepit-jepit ya Nah baru ditekan oke di tahap ini saya skip ya teman-teman saya diamkan kurang lebih sejam dan saya panggang ya teman-teman semua nah ini dia hasilnya setelah matang ya teman-teman semua Nah setelah matang saya topping menggunakan coklat batang yang sudah dicairkan ya teman-teman semua Nah jadi ada dua jenis ya coklat batang dan coklat batang putih ya dan coklat batang ini yang saya topping ya nanti coklat batang putih itu untuk bagian ke bola matanya ya teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kalau coklat coklatnya bagus ya cepat ya cuman coklatnya agak kurang kurang bagus ya jadi dilelekan itu kurang mencair ya jadi agak kental sedikit ya jadi agak susah ya kecuali kalau merek merek yang bagus ya lebih cepat lagi ya teman teman semua Nah, kayak gini ya Oke lanjut, untuk bagian laba-labanya kita berikan mata ya Nah, lalu kita topping lagi ya Jadi mengikuti R-nya ya Teman-teman juga mau topping laba-labanya juga gak apa-apa ya Boleh di-skip ya Ini cuma kreatifitas saja ya Oke, kita finish skip Dan ini hasilnya, keseluruhannya ya teman-teman semua Sangat cakep ya, roti spiderman-nya Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Terima kasih